Penjabat Bupati Indra Girhilir Erisman Yahya hadiri pelantikan pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia PII Kabupaten Inhil masa bakti 2023-2026. Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Tembilahan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Erisman Yahya menyampaikan harapan agar pengurus cabang Persatuan Insinyur Indonesia Kabupaten Inhil dapat berperan dalam mendukung pemerintah daerah, terutama di bidang infrastruktur, teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam. Erisman menekankan pentingnya profesionalisme dan peningkatan kompetensi para insinyur untuk menghadapi tantangan modern yang semakin kompleks. Erisman Yahya perlu kebisahat peringkat, Alhamdulillah memang saat ini, pemerintah, pemerintah, pemerintah itu sudah menyusul roadmap hilerisasi kelapa. Insyaallah akhir September ini, itu akan dilawasi oleh pemerintah. Nah ini tentu saja menjadi moment itu bagi penempat hileris khususnya. Karena walaupun kelapa terjuas ada di Keputegara segera. Harapan kita adalah apapun atau semua bahagia dari kelapa ini nanti bisa berbunyai ekonomis. Jadi selama kita tidak mampu menciptakan hilerisasi lupanya, selamanya mungkin petani-petani kelapa kita akan seperti ini saja. Jadi mungkin ini juga harapan kami pada laku-laku kami, pada pengusaha-pengusaha yang baik, membahangi peruntun menjadi moment dan peruntun bisa dimanfaatkan nanti terutama oleh masyarakat dari indir. Karena peruntun manapun ini adalah pemikman dari peruntunan pusat. Nah ini kalau beruntunan di peruntunan pusat, kita akan hebat. Karena ini tentu mungkin kalau kita di daerah, kalau kita berbatas SDM, berbatas peruangan. Tapi ini seorang kesempatan atau komitmen untuk ingin langsung dari momentan pusat. Acara ini juga ditandai dengan pendanda tanganan kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Inhil dengan Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Riau. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi yang berdaya saing. Zakaria dan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.